Intro Halo 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 selamat datang di daniram channel channel terkeceh seantara jagat di video ini menceritakan tentang film gajini dimana seorang pengusaha terkemuka menjadi seseorang yang memiliki penyakit amnesia dimana selalu hilang ingatan dalam setiap 15 menit hal ini diakibatkan penyiksaan brutal yang dilakukan gajini kepadanya dengan memukul kepalanya sehingga menyebabkan dia memiliki penyakit hilang ingatan sekaligus menyaksikan penyiksaan brutal kepada kekasihnya juga yang menyebabkan kekasihnya mati terbunuh di hadapannya hal ini membuat dia untuk merencanakan balas dendam terhadap pembunuh kekasihnya walaupun dengan kondisi selalu hilang ingatan dalam setiap 15 menit tonton video ini sampai habis ya jangan sampai lu mati penasaran karena gak nonton video ini oke Sunita seorang mahasiswa fakultas kedokteran bersama dengan teman-temannya sedang mengerjakan sebuah proyek anatomi pada otak manusia dia ingin menyelidiki kasus aneh dari Sanjay Sinhania Sanjay Sinhania adalah seorang mantan pengusaha terkemuka di kota Mumbai yang dilaporkan memiliki gejala anterograde amnesia yaitu kehilangan ingatan dalam jangka pendek dosen dari Sunita Dr. Depkumar Mitra sebenarnya melarang untuk mengakses catatan Sanjay karena saat ini dia sedang dalam penyelidikan kriminal namun Sunita tetap memutuskan untuk menyelidikinya Sanjay kemudian diperkenalkan saat dia sedang brutal membunuh seorang pria dimana dia mengambil foto orang itu dengan kamera polaroid dan menulis dilakukan di atas fotonya hal ini menunjukkan bahwa Sanjay mengalami anterograde amnesia yang kehilangan memorinya setiap 15 menit dan dia menggunakan foto-foto, catatan, dan tato di tubuhnya untuk memulihkan ingatannya setelah siklus yang dialami hal ini juga menunjukkan bahwa Sanjay melakukan semua itu untuk membalaskan dendam atas kematian kekasihnya yang bernama Kalpanaseti dan secara sistematis ia akan membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian kekasihnya target utamanya adalah Gajini Darmatma salah satu orang yang berpengaruh di kota Arjun Yadav seorang inspektur polisi kasus pembunuhan kemudian menuju apartemen Sanjay Singhania hingga dia dapat melumpuhkan Sanjay dengan memukul kepalanya dan kemudian Yadav menemukan dua buku harian di mana Sanjay telah mencatat rentetan peristiwa pada tahun 2005 dan 2006 film pun beralih ke tahun 2005 saat Yadav membaca buku tersebut Sanjay ditampilkan sebagai pemilik perusahaan telepon seluler Airvoice dan dalam perjalanan bisnisnya Sanjay mengirim asistennya untuk menemui seorang model junior yang bernama Kalpana untuk meminta izin memasang papan iklan di atas apartemennya pemilik perusahaan periklanan Kalpana Satfir Kohli yang salah mengira ini sebagai hubungan asmara dan juga mengingat kampanye iklan Airvoice mungkin dapat menguntungkan bagi perusahaannya dia mendorong Kalpana untuk menerimanya Kalpana yang menganggap ini sebagai lelucon dan berpikir mungkin ini dapat membuat karirnya menjadi lebih baik seperti rekan modelnya dia akhirnya memutuskan untuk mengumumkan dirinya sebagai kekasih Sanjay begitu Sanjay tahu masalah ini ia segera memutuskan untuk menghadapi Kalpana namun ketika Sanjay melihat Kalpana sedang membantu gadis cacat untuk melintasi trali selokan Sanjay menjadi jatuh cinta kepada Kalpana dengan demikian ia terpaksa memperkenalkan dirinya sebagai sacin hingga keduanya sering bersama dan secara perlahan perasaan mereka semakin dalam satu sama lain buku harian berakhir dengan Sanjay yang menyatakan cinta kepada Kalpana dan berjanji akan mengungkapkan dirinya sebagai Sanjay Singhhania ketika Yadav akan membaca buku harian tahun 2006 Sanjay yang kembali sadar segera menyerang dan mengikat Yadav dia kemudian datang ke acara festival budaya perguruan tinggi dimana Gajini sebagai tamu kehormatan Sanjay pun mengambil foto Gajini dan memutuskan untuk membunuhnya ia kemudian bertemu Sunita pada acara festival tersebut dan setelah beberapa obrolan dia memutuskan untuk berteman dengannya di malam itu juga Sanjay keliru menyerang dan membunuh salah satu antek Gajini di tempat parkir Gajini yang bingung dan tidak dapat mengingat kejadian yang telah ia lakukan dua tahun sebelumnya memutuskan untuk menemukan dan membunuh semua musuhnya satu persatu namun Sanjay tidak ada di antara mereka sementara itu Sunita yang mengunjungi apartemen Sanjay menemukan Yadav terikat dan segera membebaskannya dia kemudian menemukan dua buku harian Sanjay dan setelah Yadav mengatakan kepadanya bahwa Sanjay adalah seorang pembunuh dia berpikir bahwa Gajini adalah target utamanya Sanjay pun tiba namun Sanjay tidak ingat siapa mereka dan segera mengejar keduanya dalam pengejaran itulah Yadav pun tewas tertabrak si Tayo sementara Sunita berhasil lolos setelah masuk ke dalam sebuah butik percaya Gajini dalam bahaya Sunita segera memberitahu kepadanya bahwa Sanjay telah berencana untuk membunuhnya sementara itu di asramanya Sunita membaca buku harian Sanjay cerita film pun kembali ke tahun 2005 dengan cepat dan kemudian berlanjut ke tahun 2006 hal ini menunjukkan bahwa Kalpana telah menerima lamaran Sanjay namun karena belum tepat untuk mengaku kepada kekasihnya siapa dirinya sebenarnya Sanjay terpaksa meneruskan perannya sebagai sacin dan buku harian pun tiba-tiba berakhir mengetahui Sanjay telah ditangkap oleh pihak berwenang dan berada dalam perawatan rumah sakit Gajini bersama orang-orangnya pun tiba di sana namun Gajini tidak membunuhnya Gajini hanya menghancurkan semua foto, catatan, dan goresan dari Tato Sanjay puas bahwa ia telah menetralkan Sanjay dengan menghapus jejak yang menghubungkan kepadanya Gajini kemudian pergi meninggalkan Sanjay sementara itu untuk menyelidiki cerita Sanjay lebih lanjut Sunita menemukan bahwa Kalpana sedang melakukan perjalanan ke Goa untuk syuting iklan dengan kereta api ketika Kalpana melihat 25 gadis muda yang tidak bersalah diperdagangkan ke Goa Kalpana berhasil menyelamatkan para gadis tersebut dan menemukan bahwa Gajini ada di balik semua ini Gajini kemudian membunuh 2 dari 25 gadis yang telah mengenali dirinya dan berencana untuk membunuh Kalpana juga ketika Gajini bersama antek-anteknya masuk ke apartemen Kalpana dan menunggunya untuk kembali Sanjay juga tiba di sana kata terakhir Kalpana kepada Sanjay adalah Gajini para antek Gajini segera menyerang Kalpana dimana Sanjay sempat campur tangan sebelum Gajini memukul kepalanya dengan tongkat besi Sanjay yang sudah tidak berdaya kemudian menyaksikan Gajini dengan brutal membunuh kekasihnya dengan batang besi setelah menyadari kebenarannya Sunita menemui Sanjay di rumah sakit dan memberikan buku hariannya untuk memberitahu kebenarannya setelah membacanya Sanjay menjadi murka dan Sunita bersedia membawanya ke hadapan Gajini sesampainya di sarang Gajini di pusat kota Mumbai Sanjay menghadapi semua antek Gajini dan dengan kekuatannya dia berhasil melumpuhkan mereka semua menyadari bahwa ia tidak mampu menghadapi kekuatan Sanjay Gajini akhirnya melarikan diri keduanya pun terlibat dalam pengajaran sampai Sanjay kembali kehilangan ingatannya melihat hal ini Gajini berbalik dan menusuk Sanjay dimana dia akan menunjukkan bagaimana dia telah membunuh Kalpana terhadap Sunita saat itulah Sanjay menggunakan kekuatan terakhirnya dan akhirnya dapat mengalahkan Gajini Sanjay kemudian membunuhnya dengan cara yang sama seperti Gajini membunuh kekasihnya film berakhir dengan Sanjay yang masih mengalami amnesia di sebuah yayasan panti asuhan milik Kalpana Sunita kemudian datang dengan memberikannya hadiah sebuah lempengan semen jejak kaki Kalpana dan Sanjay ketika pertama kalinya pasangan tersebut menginjakan kaki mereka ke apartemen baru Kalpana dan film pun berakhir bagaimana menurut kalian tentang film ini guys? bisa-bisanya nih ya sutradara membuat karakter yang dimana selalu hilang ingatan setiap 15 menit dan kesalnya setiap mau balas dendam eh malah hilang ingatan jangan lupa subscribe dan niram channel ya share video ini, like, dan kasih komentar video ini ya guys sampai jumpa di video berikutnya, oke?